Tidak. Siapa kau? Aku Asad Ahmedkan. Rule number seven. Kelas 4B. Oh, Asad Ahmedkan. Pria tangguh? Ya Allah, dia pria yang tangguh. Aku juga mengatakan hal yang sama. Dia memang tangguh. Ibu, sebenarnya aku datang karena aku ingin mengatakan sesuatu. Oh, kau belum banyak berubah. Bahkan saat masih anak-anak, kau masih seperti yang dulu. Perlu waktu dua menit untuk aku mengingatnya. Oh, sepertinya dia tahu bagaimana caranya tersenyum. Dan kau tahu bagaimana menghormati orang lain. Aku tidak bermimpi, kan? Aku harap ini adalah kenyataan. Bukan mimpi. Apa kau akan komplain tentang gadis ini? Tidak, Ibu. Sebenarnya... Ana Navarroki. Ibu, kau masih ingat kau sering mengatakan aku ini membosankan? Apa kau tahu selama kompetisi pakaian, dia datang sebagai anak sekolah? Bisakah kau pikirkan ide lainnya yang lebih membosankan dari itu? Dan Ibu bilang, ada gadis yang setuju akan menikah denganku. Oh, iya. Aku selalu mengatakan itu. Dia selalu berkeliling sekolah dengan seekor kodok di tangannya. Dia selalu mengatakan pada setiap gadis, kenalkan temanku. Ayo berjabat tangan dengannya. Gadis mana yang akan setuju untuk menikah dengan pria seperti itu? Gadis inilah yang akan menikah denganku, Ibu. Iya. Keliatannya memang agak aneh. Kalau seorang gadis yang menyenangkan dan menarik sepertiku setuju menikah dengan laki-laki yang membosankan. Tapi, hal aneh sudah terjadi. Iya. Maaf kalau aku menyakiti perasaanmu. Tidak sama sekali. Saat seorang murid mau mengenalkan pasangannya pada gurunya, itu sangat membanggakan dan aku setuju. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih, anakku. Kau sudah bisa membuatnya tersenyum lebar seperti ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku harap saat kami mengunjungi rumahnya Imran Semua orang setuju dan merestuhiku Ya Allah, aku harap yang ibu katakan akan menjadi kenyataan Aku berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginanku Aduh, Humairah kau di sini Aku sudah mencarimu kemana-mana, ternyata di sini Ada masalah apa? Apakah ini tentang usiamu yang bertambah? Kenapa kau kelihatannya tidak bersemangat hari ini? Ngomong-ngomong, biar aku katakan Kau sudah merusak kejutan yang sudah kami siapkan untukmu Hari ini adalah hari ulang tahunmu Kau harus memotong kuenya, iya kan? Ayo kita pergi Humairah Ayo Humairah, aku bilang nanti Hei Aku pergi ke semua pasar utama untuk bisa mendapatkan lilin ini untukmu, Humairah Dan aku berhati-hati memotong irisan kuenya karena aku tidak mau merusak buah kesukaanmu Ayo, Humairah, makanlah Dan aku akan menyalahkan lilin ini untukmu Dan setelah itu Ini dia Apakah mencintaiku? Tidak Aku tidak mencintaimu, tidak akan pernah mencintaimu, tidak sekarang ataupun nanti Apakah kau sudah mengerti? Aku tidak mencintaimu, tidak akan pernah mencintaimu Terima kasih